Halo, jumpa lagi dengan FT Channel Kali ini kita mau review produk Namanya Electronic Parameter Untuk merek dan tipe EPM 6600 Kita coba langsung buka saja Ini dia isinya Kita singkirkan dulu Ini ada user manual Berbahasa Inggris Ini ada keterangan-keterangan Ini instruksi Ini wiring diagramnya Ini dia Ini sunnya 20 ampere Ada disini tertulis Kelihatan 20 ampere Ini jasannya Ini ada buku garansi Ini bracketnya Untuk ke panel nanti Seperti ini masangnya Ini ada Murnya Murnya Kita singkirin dulu Ini dia Barangnya EPM 6600 Oke, langsung saja kita coba nyalakan Sesuai dengan instruksi Yang disini Kita coba langsung Pasang Terima kasih telah menonton! 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 Ya sudah selesai Kemudian ini sebagai beban solder Ini sun nya sudah dipasang Ini input nya Jadi total dari dayanya solder ini adalah 36 Watt Itu karena mode slow atau low Kalau kita tekan ini Dia akan berpindah ke mode high Sampai 150 Watt Kita lepas turun lagi Ini adalah konsumsi dari solder Mode low 24 Watt Mode high 120 Watt 120 Watt Ya itu dia Kemudian disini ada yang di kotor Voltase nya 198 V Kemudian ini adalah Karbon emisi 156 kg Ya untuk mengeset Power factor nya berapa Kan ini satu kolom ini Ada dua indikator Karbon emisi dan power factor Kita bisa menekan menu-menu yang ada disini Set Ini semua Tombol sentuh Jadi kita tekan saja set Tahan Kemudian dia berkedip Kemudian kita tekan tombol ini Nah dia berubah jadi power factor Nah dia berubah jadi power factor Kemudian tekan set Dia berpindah Pindah ke sana Pindah juga ke jam nya Ini Kita buat 0 saja Kemudian tekan clear untuk exit Ya Ini jadi power factor nya 1 Kenapa 1 Karena ini adalah Bahan resistif Ya Jadi bahan resistor itu Power factor nya 1 Kemudian disini ada Energi Energi terpakai adalah 0,0017 KWH Bertambah jadi 18 Jadi seiring bertambahnya waktu Ini Ini Bertambah juga Kemudian ini adalah total arus yang mengalir pada solder 0,12 Kalau kita tekan Bagaimana Ya Naik menjadi 0,5 Kita lepas Menjadi 0,1 Begitu juga dengan energi nya Energi Kita tekan Nah Nah Dia bertambah Jadi Energi ini adalah Total pemakaian yang dipakai alat ini Ini Hasil kali Watt Dan waktu Ini Waktu ini Jadi semakin bertambahnya waktu Maka ini akan semakin bertambah Itu adalah Kilowatt Horse Horse jam Hasil kali Kilowatt dan jam Kemudian Kemudian untuk rata-ratanya Jika Pemakaian ini Stabil Ya Stabil Dalam artian tidak bertambah dan tidak berkurang Maka Alat ini memprediksi bahwa Pemakaian kita adalah 192,7 KWH Pertahun Ya Kemudian ini adalah Saya set alat ini Untuk mengukur Selama 24 jam pemakaian Ya bisa di set Caranya Tekan ini Kemudian tekan lagi Dia akan pindah kesini Lalu Mencet ini Satu jam Sehari Atau Dua jam Tiga jam Atau 24 jam Kemudian tekan lagi Untuk pindah kesini Lalu Clear Untuk Berhenti Nah ini adalah Pemakaian Selama Beberapa menit Kita Melakukan video ini Lalu bagaimana Jika kita ingin meresetnya Mengembalikan semua Indikator ini Ke 0 Kita cukup Menekan tombol Clear CLR ini Tahan Pura per detik Ya Jadi Waktu kembali ke 0 KWH kembali ke 0 Oke Jadi Seperti itu Cara pasangnya Demikianlah Video Tentang Parameter Elektrik Tipe EPM 6600 Kalau ada pertanyaan Soal harga Alat ini dijual di kisaran 1 jutaan Bisa dibeli di aplikasi online shop Tipe nya EPM 6600 Ketik saja disitu EPM 6600 Untuk dimensi nya Setebal ini Cukup lengkap menurut saya Karena dia sudah bisa mengukur Watt pemakaian dari beban Kemudian Input voltase Kemudian ada power factor Kemudian ada karbon dioksidanya Kemudian ada Total energi terpakai Kemudian bisa di set Alat ini akan menghitung Berapa jam sehari Itu Berapa jam pemakaian Misalnya kita ingin Dia menghitung di jam-jam tertentu saja Kita set disini Kemudian disini ada Amper pemakaian beban Kemudian disini rata-rata Prediksi pemakaian KWH Selama setahun Jika Dengan simulasi Tegangan dan Power factor Serta Energi yang terpakai ini Kemudian disini ada Frekuensi nya 50,1 Hz Kemudian ini adalah Lamanya Alat ini sudah menghitung Disini ada 0 hari 0 jam 2 menit Jadi disini harinya Ada 3 digit Bisa menghitung Sampai ratusan 999 hari Bisa dihitung Untuk jamnya Ada 2 digit Bisa menghitung Sampai 24 jam Begitu juga menitnya Ada 2 digit Bisa menghitung Sampai 59 menit Sampai 59 menit Jadi ini Bisa menghitung Lama Berbeda dengan Watt meter pada umumnya Yang Kemampuannya terbatas Hanya 1 hari Tapi ini Bisa sampai Bertahun-tahun Menghitung pemakaian Kita Satu alat Untuk bertahun-tahun Dan Bisa di set Pemakaiannya Sama bisa juga Di reset Mudah Pemakaian Dan pemasangannya Ada di Fuser manualnya Terima kasih sudah menonton video ini Jika kalian suka video seperti ini Silahkan di like Dan di share Bagi teman-teman Yang ingin Video ini bermanfaat Bagi banyak orang Terima kasih Saya ucapkan Sampai jumpa Terima kasih